Mari kita berdoa di hadapan Tuhan Tuhan kami mengucap syukur buat kasih-Mu di dalam kehidupan setiap kami ketika kami bisa ada sampai pada saat ini kami tahu itu semua karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan setiap kami kiranya Tuhan pimpin, buka hati dan pikiran kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan biarlah kami bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan tapi kami sebagai pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari kiranya Tuhan pimpin dari awal sampai pada akhirnya di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan hambamu Tuhan pakai untuk jadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Saya tarik nafas dulu ya Bapak Ibu ya Hari ini kita akan membahas suatu tema yaitu kasih yang agung Saya rindu Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18 Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya yaitu bahwa kita harus saling mengasihi bukan seperti kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya dan apakah sebabnya ia membunuhnya sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup yaitu karena kita mengasihi saudara kita barang siapa tidak mengasihi ia tetap di dalam maut setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya demikianlah kita ketahui kasih Kristus yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran Bapak-Ibu saudara sekalian sadar atau tidak sadar tadi sudah dinotis oleh penginjil Yahya bahwa di tengah-tengah masa pandemi saat ini yang sedang tinggi-tingginya sadar tidak sadar kita besok akan memasuki sebuah hari yang sangat menarik bagi para-para jomblo-jomblo dalam pengertian yang sedang mendekati wanita menjadi sebuah ajang untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada orang yang dikasihi besok Bapak-Ibu saudara sekalian kita akan sama-sama memperingati hari Valentine makanya mungkin hari ini Bapak-Ibu saudara sekalian tidak biasa melihat saya pakai baju pink yang agak aneh biasanya saya pakai abu-abu hitam yang gelap-gelap saya jarang sekali suka yang warna yang agak lebih terang tapi hari ini saya khusus untuk mengajak kita melihat suatu hal yang sangat menarik di dalam kasih hari kasih sayang itu sendiri Bapak-Ibu saudara sekalian biasa di dalam hari Valentine itu seseorang itu akan mempersiapkan hal-hal yang menarik yang akan diberikan kepada pasangannya mungkin Bapak-Ibu saudara sekalian mempersiapkan biasanya kalau anak-anak SD, SMP, SMA mempersiapkan coklat untuk teman-teman yang dia kasihinya jadi misalnya nanti dia beli coklat kemudian ketika nanti sekolah kalau dulu sebelum pandemi datang ke sekolah dia kasih ini buat kamu ini buat kamu ini buat kamu berserta dengan mungkin kartu ucapannya yang sudah ditulis ini buat kamu ya ini buat kamu kemudian bukan hanya coklat yang diberikan tapi jika ada suatu relasi yang lebih intim kemudian memberikan hampers valentine atau juga bunga kepada orang yang dikasihi bunga biasanya dipersiapkan dengan begitu baik kemudian diberikan kepada orang yang dikasihi bukan hanya bunga mungkin yang dipersiapkan mungkin yang sudah berkeluarga mungkin juga yang sudah relasi lebih dalam mempersiapkan sebuah hal yang juga menarik yaitu valentine dinner memilih sebuah tempat yang romantis memilih sebuah tempat yang sangat enak untuk menikmati waktu bersama bertatap muka menikmati makanan yang begitu enak menikmati suasana yang begitu mellow mengingat suatu memori-memori dulu masih ingat gak dulu waktu kita pacaran duduk di mana begitu berdua walaupun cuma minumnya es te tawar tapi rasa es te tawar jadi es jeruk es te tawar malah jadi smoothies gitu smoothiesnya gara-gara dekat dengan orang yang dikasihi Bapak Ibu Saudara sekalian banyak mungkin dari kita yang sudah mempersiapkan untuk hari esok apa yang kita mau berikan apa yang kita mau siapkan apa yang mau kita lakukan di hari yang penting di hari yang spesial yaitu hari kasih sayang tapi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih sayang yang kita berikan kasih yang kita ada saat ini adalah kasih yang terbatas Bapak Ibu Saudara sekalian kita adalah manusia yang berdosa dahulu mungkin kasih kita murni tetapi ketika kita jatuh di dalam dosa kasih kita yang dahulu murni itu sudah rusak sehingga mungkin kita mengasihi seseorang di dalam kasih yang sangat terbatas malah bahkan bisa jadi kita menganggap kita mengasihi orang tetapi malah kita melukai orang Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini kita akan sama-sama belajar dari Tuhan Yesus sebagai sang sumber kasih dialah Allah Bapak Ibu Saudara sekalian yang pada dasarnya adalah kasih dan kasihnya tidak pernah berubah dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya dan kasih tersebut yang seharusnya mendorong kita untuk kita mengasihi saudara-saudara kita Bapak Ibu Saudara sekalian surat 1 Yohanes ini adalah surat yang sangat menarik surat ini dituliskan oleh Rasul Yohanes salah satu Rasul salah satu kalau bisa dibilang anak rohani murid kesayangan daripada Tuhan Yesus jadi Rasul Yohanes ini dikenal sebagai murid yang dikasihi paling dikasihi oleh Tuhan Yesus kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian dituliskan pada tahun sekitar 80-85 kemudian surat ini juga ditujukan kepada jemaat di Ephesus dan kondisi daripada jemaat di Ephesus itu pada saat itu sedang menghadapi pengajaran sesat yaitu doketisme yaitu suatu ajaran yang menyatakan bahwa Yesus Kristus tidak sungguh-sungguh manusia melainkan hanya tampak sebagai manusia doketisme ini adalah suatu ajaran sesat yang berada di payung besar gnostik yang mengajarkan bahwa materi itu adalah jahat dan roh itu baik sehingga pada saat itu jemaat di surat 1 Yohanes ini sedang diguncangkan dengan keilahian Tuhan Yesus maka surat 1 Yohanes ini menjadi sebuah surat yang ingin mengingatkan kembali kepada jemaat bahwa dia adalah sungguh-sungguh 100% Allah dan 100% manusia Yesus tunduk kepada semua perintah Tuhan dan Yesus juga menunjukkan kasihnya kepada sesama inilah konteks jemaat pada saat itu di gereja di Ephesus maka Bapak Ibu Saudara sekalian kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 dikatakan bahwa berita yang telah kamu dengar dari mulanya Bapak Ibu Saudara sekalian berita apakah yang sudah didengar oleh jemaat pada saat itu Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam bagian awal daripada pendahuluan daripada surat 1 Yohanes ini kita bisa melihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 disana tertulis bahwa dan inilah berita yang telah kamu dengar dari dia yang yang kami sampaikan kepada kamu Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan Bapak Ibu Saudara sekalian hal inilah yang terus diperdengarkan hal inilah yang terus diucapkan oleh Rasul Yohanes kepada jemaat yang mendengarkan pada saat itu mereka Rasul Yohanes ingin mengajak mereka melihat bahwa kamu ini adalah anak-anak Allah kamu ini adalah anak-anak Tuhan hiduplah untuk saling mengasihi hiduplah untuk saling menguatkan satu sama lain Bapak Ibu Saudara sekalian kasih menjadi suatu hal yang penting di dalam pemikiran dan juga hal-hal yang ingin diwujudkan oleh Rasul Yohanes kepada setiap jemaatnya dan itu yang berusaha dikontraskan antara dua toko besar yang Rasul Yohanes masukkan di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan melihat dari dua toko besar yaitu Kain dan Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara sekalian kita tahu bersama bahwa Kain adalah anak dari Adam dan Hawa dan kita tahu bahwa Kain itu membunuh Habel adiknya dan itu menjadi sebuah peristiwa pembunuhan pertama yang ada di dalam dunia Bapak Ibu Saudara sekalian kita tahu bersama cerita daripada Kain dan Habel ini dimulai dari sebuah peristiwa mempersembahkan korban kepada Tuhan dimana Kain mempersembahkan hasil tanahnya kepada Tuhan sementara Habel mempersembahkan anak sulung kambing dombanya kepada Tuhan dan kemudian Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya sementara Kain tidak tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang menjadi permasalahan daripada pembunuhan ini bukanlah terletak pada apa yang dipersembahkan oleh Kain atau dipersembahkan oleh Habel tetapi bagaimana respon daripada Kain setelah melihat Tuhan mengindahkan daripada korban persembahan daripada Habel kita melihat bagaimana kalau di dalam kejadian pada saat itu panaslah hati Kain muramlah muka Kain sehingga dengan kondisi pada saat itu membuat Kain mencari waktu yang tepat bersama dengan Habel diajak ke ladang kemudian mencari waktu yang tepat untuk memukul Habel hingga meninggal maka apakah sebabnya Kain itu membunuh Habel bukan dari kesalahan Habel yang seperti saya jelaskan tadi tetapi kejahatan itu muncul dari tindakan dia sendiri dia sendiri yang muram dia sendiri yang murka dia sendiri yang dikuasai oleh kemarahannya sehingga kemarahannya itu mendorong dia untuk melakukan tindakan pembunuhan Bapak Ibu Saudara sekalian kita bisa melihat suatu pola yang menarik dimulai dari sebuah kecemburuan kemudian menjadi sebuah kebencian dan pada akhirnya pembunuhan Bapak Bapak Saudara sekalian kain pun dikatakan sebagai orang yang hidup di dalam kegelapan dan Bapak Ibu Saudara sekalian bagian ini sebenarnya paralel dengan ayat yang ke 15 Bapak Ibu Saudara sekalian setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya Bapak Ibu Saudara sekalian Rasul Yohanes ingin menekankan bahwa hal yang dilakukan kain itu begitu sangat jahat kalimat bahwa tidak ada seorang pembunuh pun yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya menunjukkan bukan menunjukkan bahwa pembunuhan atau seorang yang membunuh itu tidak mungkin mendapatkan hidup yang kekal tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian tindakan dan perbuatan dosa di dalam membunuh orang itulah yang menyebabkan manusia itu tidak bisa mendapatkan hidup yang kekal jadi Bapak Ibu Saudara sekalian kebencian sangat bertolak belakang dengan kasih dan hal itulah yang berusaha dikontraskan oleh Yohanes dari tindakan kain dengan tindakan Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara sekalian kita tahu bersama bahwa pada mulanya Tuhan menciptakan semuanya dengan baik menciptakan semuanya dengan begitu indah namun ketika manusia jatuh di dalam dosa relasi manusia dengan Allah itu sudah terputus relasi manusia yang terjalin dengan begitu indah di tamannya dan putus karena manusia telah memilih ingin menjadi Allah bagi dirinya sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian cinta yang kepada Tuhan cinta kepada manusia yang dahulu murni telah menjadi rusak dan telah menjadi sebuah cinta yang dipenuhi dengan akal bulus maka Bapak Ibu Saudara sekalian kita melihat bahwa manusia tidak bisa kembali mencintai Tuhan seperti sedia kalah oleh karena dosa manusia karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-16 disitu tertulis jelas demikianlah kita ketahui kasih Kristus yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita Bapak Ibu Saudara sekalian itulah kasih Kristus kasih yang dibuktikan dengan nyata kasih yang dinyatakan dengan jelas di atas kayu salib pengorbanannya Bapak Ibu Saudara sekalian telah membuat kita berpindah dari seseorang yang harusnya dimurkai Tuhan dari orang yang seharusnya kita mendapatkan maut tetapi Tuhan ubahkan kita Tuhan pindahkan status kita menjadi seorang yang hidup dan menjadi anak-anak terang di dalam Tuhan maka Bapak Ibu Saudara sekalian Yesus membawa pengharapan bagi dunia kasihnya telah mengubahkan dunia yang hidup di dalam kegelapan dan sekarang telah berubah menjadi sebuah kehidupan yang dipenuhi dengan terang Bapak Ibu Saudara sekalian dari dua tokoh ini kita bisa melihat bahwa kain membawa kematian dan juga sebagai representasi dari manusia yang berdosa dan kita melihat bagaimana Yesus membawa kehidupan bagi umat manusia kita melihat kain sebagai pencabut nyawa tetapi kita melihat Yesus sebagai pemberi kehidupan kain yang dipenuhi dengan kebencian sehingga dia membunuh habel adiknya tetapi Yesus yang dipenuhi dengan kasih karunia Yesus dipenuhi dengan kasih karunia daripada Tuhan sehingga dia rela datang ke dalam dunia menebus setiap kita anak-anak Tuhan yang seharusnya kita menerima penghukuman kekal tetapi Tuhan datang ke dalam dunia menyelamatkan setiap kita Bapak Ibu saudara sekalian kita diajak untuk melihat praktik kasih yang dilakukan Tuhan Yesus bagi setiap kita Tuhan Yesus bukan hanya tahu mengenai kasih tetapi Tuhan Yesus benar-benar mempraktikan kasih itu mempertunjukkan kasih itu kepada setiap kita makanya Bapak Ibu saudara sekalian di dalam bagian awal di dalam ayat yang kesebelas kemudian di dalam bagian yang kebawah kita melihat bagaimana penekanan yang penting disitu adalah bahwa kita harus saling mengasihi di dalam ayat yang ke-16B jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita Bapak Ibu saudara sekalian kata wajib disini adalah sebuah kata yang menunjukkan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan ketika kita menjadi anak-anak Tuhan sudah seharusnya sudah menjadi tanggung jawab kita untuk kita mengasihi saudara-saudara kita untuk mengasihi orang yang ada di sekitar kita maka Bapak Ibu saudara sekalian kita diminta untuk mencontoh kita diminta untuk mengduplikasikan kasih Kristus di dalam kehidupan kita dan kita aplikasikan itu di dalam kehidupan kita bersama dengan semua orang di sekitar kita Bapak Ibu saudara sekalian Rasul Yohannes pun memberikan sebuah contoh kasus di dalam ayat yang ke-17 dikatakan barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya Bapak Ibu Saudara sekalian Yohannes ingin menunjukkan bahwa kasih itu adalah hal yang sangat praktikal di dalam kehidupan kita sehari-hari dan hal itu menjadi sebuah hal yang harusnya kita bisa lakukan rutin di dalam kehidupan kita keseharian kita ketika kita melihat orang yang sedang di dalam kekurangan ketika kita melihat orang yang berada di dalam kesulitan tetapi kita menutup hati kita menutup celah menutup kesempatan kita untuk melayani orang tersebut memberikan pertolongan kepada orang tersebut tetapi kita terus menyebutkan saya itu mengasihi saya itu mengasihi maka pertanyaan ini pertanyaan Rasul Yohannes ini seharusnya menjadi sebuah pertanyaan yang harusnya kita pikirkan dengan sungguh-sungguh bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam diri kita kalau kita katakan kasih aku mengasihi engkau aku mengasihi engkau tapi ketika orang itu membutuhkan pertolongan tapi kita malah menutup diri kita untuk menolong orang tersebut bagaimana kasih Allah itu tetap dalam diri kita bapak ibu saudara sekalian pertanyaan ini menjadi sebuah pertanyaan yang mengajak kita untuk merefleksi di dalam kehidupan kita serta menjadi sebuah pertanyaan yang menantang kehidupan kita bagaimana kasih Allah itu di dalam diri kita saat ini bapak ibu saudara sekalian makanya di dalam ayat yang ke-18 Rasul Yohanes menutup bagian perikop ini dengan sebuah kesimpulan yang begitu sangat indah anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran bapak ibu saudara sekalian Rasul Yohanes mengajak setiap pendengar pada saat itu kasih itu bukan hanya kasih yang dibicarakan kasih yang didiskusikan kasih yang hanya diucapkan begitu saja tapi kasih itu menjadi sebuah hal yang harus dilakukan diwujud nyatakan diperlihatkan dinyatakan kepada orang-orang di sekitar kita John Bunyan memberikan memberikan sebuah quote yang sangat menarik bagi saya practical love is best many love Christ with nothing but the lick of the tongue saya menerjemahkannya langsung melalui google translate dengan translasinya sebagai berikut cinta praktis adalah yang terbaik banyak yang mencintai kristus hanya dengan jilatan lidah bapak ibu saudara sekalian kalau berbicara mengenai kasih dan cinta adalah hal yang mungkin kita sudah tahu semuanya sudah sering dikotbakan sudah sering kita dengar bahkan kalau bapak ibu saudara rasakan tidak terasa ini sudah masuk februari tengah tinggal sisa mungkin sekitar dua bulan lagi kita sudah masuk di dalam pasca dan juga jumat agung dua minggu lagi kita memasuki masa land masa kita merenungkan akan kasih dan pengorbanan Tuhan berbicara mengenai kasih kita sudah di luar kepala mungkin kita sudah tahu apa itu kasih bagaimana Tuhan mengasih setiap kita apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita tapi bagaimana sekarang kasih itu di dalam kehidupan setiap kita apakah kasih itu hanya menjadi sebuah konsep hanya menjadi sebuah hal yang doktrinal begitu saja mengisi pikiran kita ketika orang berdiskusi dengan kita berbicara tentang kasih kita bisa menjawab kasih Allah itu begini kasih Allah itu begitu kita bisa jelaskan dengan begitu jelasnya dengan begitu baiknya tapi kalau misalnya orang melihat kehidupan kita maaf kata bapak ibu saudara sekalian apakah pengetahuan kita tentang kasih Allah itu telah telah mendorong kita untuk kita belajar mengasihi orang di sekitar kita seperti layaknya Kristus untuk apa Tuhan datang ke dalam dunia kalau bukan untuk setiap kita karena kasihnya kepada kita sehingga kita kenapa menahan kasih itu kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan kenapa kita menahan semua itu bapak ibu saudara sekalian Tuhan Yesus melihat lima ribu orang Tuhan Yesus melihat orang-orang yang membutuhkan pada saat itu pertolongan lima ribu orang belas kasihannya pun nyata sehingga Tuhan mengizinkan memberikan muzizat memberikan makan lima ribu orang banyak hal yang Tuhan sudah buat oleh karena belas kasihan melihat orang yang tuli melihat orang yang lumpuh dia sembuhkan bapak ibu saudara sekalian dunia mengajarkan kita untuk saling menjatuhkan untuk saling menuduh untuk saling memfitnah untuk saling bacok membacok kita melihat dunia kriminal dalam beberapa hari terakhir ini sampai tidak habis pikir kita melihat bagaimana kasih itu menjadi suatu hal yang sangat langka bagaimana ada mungkin keluarga yang saling melapor oleh karena mungkin perselisihan di dalam keluarga kemudian mungkin ada anak yang membunuh orang tuanya atau mungkin ada orang tua yang membunuh anaknya di dalam berita dalam beberapa hari yang terakhir ini yang saya lihat salah satu hal yang saya notice adalah begitu mudahnya orang itu membunuh tanpa tahu sebabnya apakah itu benar atau enggak di dalam beberapa hari terakhir ini dua kasus yang saya lihat bagaimana katanya prank prank maling tapi prank maling itu buat dua orang meninggal kalau tidak salah satu kakek-kakek dan satu anak muda usia 17 tahun sangat mudah tangan itu untuk membunuh orang katanya prank tapi membunuh bapak ibu saudara sekalian dunia saat ini begitu kejamnya mempertunjukkan dan mempertontonkan kepada kita akan kebencian murka kebohongan tetapi bapak ibu saudara sekalian kita harus mengerti bahwa status kita sebagai anak-anak Allah kita adalah hidup anak-anak Allah yang hidup di dalam terang kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan oleh karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kita mari bapak ibu saudara sekalian di tengah-tengah kita memasuki esok hari kita akan memasuki bulan valentine hari valentine lebih tepatnya apa yang kita bisa lakukan di dalam kita mempraktikan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita tidak usah jauh-jauh kita bisa mulai dari orang yang di sekitar kita orang yang terdekat dengan kita suami kepada istri istri kepada suami seberapa sering kita mengatakan bahwa aku mengasihi engkau saya belum beristri juga di dalam masa berpacaran saat ini tetapi bapak ibu saudara sekalian saya belajar melatih setiap hari setiap saat untuk melatih kepekaan saya untuk belajar mengasihi di tengah-tengah segala kesibukan di tengah-tengah segala kepenatan yang saya harus jalani di tengah-tengah segala pelayanan yang saya harus jalani saya memberikan waktu untuk mungkin telepon mungkin mungkin juga chatting bersama dengan pasangan mungkin orang tua dengan anak seberapa sering kita telepon orang tua kita seberapa sering kita chat dengan orang tua kita simple hanya tanya kabar di tengah-tengah masa pandemi ini tanya kabar itu menjadi suatu hal yang sangat penting seberapa sering di dalam mungkin tidak muluk-muluk satu minggu ini berapa kali bapak ibu saudara sekalian mungkin sebagai sebagai anak kepada orang tua kau bertanya kabar papa mama gimana kabar simple hanya tanya kabar tapi bukankah itu menunjukkan bahwa engkau punya kepedulian kepada orang tuamu mungkin di rumah ada asisten rumah tangga atau juga ada pegawai-pegawai yang membantu di rumah seberapa sering kita memperlakukan mereka seperti saudara kita bukan seperti orang yang budak ataupun benar-benar kita perlakukan seperti dalam tanda kutip congos gitu kita perlakukan dia seperti layaknya saudara kita anak kita orang yang kita kasihi bapak ibu saudara sekalian mempraktikan kasih tidak usah sampai kita melakukan seperti orang-orang di luar sana yang mungkin membagikan dengan begitu besar dana tertentu kepada apa yang bisa dilakukan hal itu hal yang baik dan memang kalau kita mempunyai berkat silahkan lakukan tetapi kita bisa mulai dari hal yang terkecil dari keluarga jika kita tidak bisa mengasihi keluarga kita jika kita tidak mengasihi orang yang dekat dengan kita pertanyaan Rasul Yohanes ini bagaimanakah kasih Allah itu bisa kita bagikan kepada orang-orang di luar sana kalau kita tidak bisa mengasihi keluarga kita bapak ibu saudara sekalian mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita Tuhan sudah terlebih dahulu menunjukkan kasihnya kepada setiap kita dan begitu agung dan begitu besar dalam kehidupan setiap kita sehingga kita tidak bisa lagi menolak untuk mengasihi orang lain di sekitar kita jika Tuhan saat ini ada di depan bapak ibu saudara sekalian dan berkata do you love me? apakah engkau mencintai aku? apakah yang menjadi jawab bapak ibu saudara sekalian? Tuhan bukan hanya melihat jawaban yang ya Tuhan aku mengasihi engkau tapi Tuhan melihat jauh di dalam hati dan apa yang Tuhan apa yang kita sudah perbuat di hadapan Tuhan biarlah pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang kita renungkan di dalam sepanjang minggu ini jika Tuhan ada di hadapan kita mengulurkan tangannya dan berkata do you love me? apakah yang kau katakan di hadapan Tuhan? mari bapak ibu saudara sekalian kita tenangkan diri kita sejenak mari kita berdoa di hadapan Tuhan Tuhan kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan setiap kami kasih Tuhan sungguh mempesona kasih Tuhan sungguh membuat kami begitu kagum dan takjub tapi Tuhan kami hari ini belajar kami tidak mau berhenti hanya takjub dan heran akan kasih engkau tapi kami mempraktikan kasih itu di dalam kehidupan setiap kami Tuhan pimpin kami Tuhan tolong kami biarlah pertanyaan ini terus kami ingat apakah kami mencintai engkau biarlah itu terus ada di dalam hati dan pikiran kami sehingga kami terus dipenuhi oleh kasih Kristus dan kami membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kami terima kasih Tuhan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin terima kasih Terima kasih.